Baik, kita ke Gresik, Jawa Tibur Pembirsa. Kuliner Nasi Krawu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Kemenristek RI, dan kuliner berbahan nasi pulen dan daging sapi ini merupakan kuliner andalan Gresik yang sudah ada sejak puluhan tahun silam. Nasi Krawu merupakan salah satu hidangan khas kota Santri Gresik yang sudah ada sejak puluhan tahun silam. Di Gresik, mulai dari pedagang kaki lima di pinggir jalan, depot, hingga restoran menjadikan kuliner tradisional ini menu primadonanya. Nasi Krawu bahkan sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kemenristek Republik Indonesia. Kuliner Nasi Krawu isinya nasi pulen, daging sapi suwir, semur daging, jeruan sapi, sambal petis, dan serundeng yang disajikan di atas daun pisang. Yang khas dari Nasi Krawu Petipan apa? Ini dagingnya disukui, kelapanya dimadam dua, petis sama manis, sambilnya dari petis sama terasi, kelapai yang segera tinggi, mangut, kelapai yang terawun ini. Satu pinjok berapa? Dua puluh lima, ikannya ada macam-macam, ada empan, ada kotak, susu, kita ada, bapak agar. Ya, selain rasanya yang khas, harga hidangan tradisional ini terjangkau. Dari Gresik Jawa Timur, Agus Ismanto, Ainyus, melaporkan.